Apakah dari pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh keduanya antara Presiden dengan pihak NU atau seperti apa gitu? Terima kasih. Ya seolah sustansial tidak ada yang strategis, itu sebabnya saya bilang bahwa ini ini adalah inisiatif yang saya katakan gagal, karena tidak ada hasilnya apa-apa, apalagi perjanjian ini itu, dialog yang dilakukan juga tidak ada yang substansial untuk membantu rakyat Palestina, itu tidak ada, itu masalahnya. Nah sehingga ya karena apa, yang di-engage juga mereka tidak tahu ini mana yang bisa produktif untuk membantu rakyat Palestina yang mana, yang nggak, yang mana nggak tahu gitu ya. Nah sebentar kalau kita punya pengetahuan yang cukup, punya pertimbangan yang cukup, punya kalkulasi strategis yang cukup, kita bisa melakukan engagement yang sungguh-sungguh sedang kejar-gencarnya warga Indonesia yang berakal sehat mati-matian mendukung Palestina, dari mulai turun ke jalan hingga memboikot produk-produk Israel. Nah yang ini justru malah berkunjung ke Israel dengan bangganya mempost foto kebersamaannya dengan Presiden Israel. Dan jelas saja, ulah mereka ini yang diketahui anggota PBU ini telah melukai warga Indonesia yang waras. Dari kejadian tersebut setelah viralnya foto kebersamaannya dengan Presiden Israel, Pengurus Besar Nahdlatan Ulama atau PBU memberikan pernyataan terkait 5 tokoh muda yang diketahui menemui Presiden Israel. Baru-baru ini PBU menegaskan katanya bahwa pertemuan tersebut bukan atas nama organisasi berlainkan inisiatif pribadi dan katanya juga pihaknya pun akan memberikan sanksi terhadap kelima tokoh tersebut sesuai aturan oleh Komite Etik. PBU menyebut tindakan para tokoh muda itu telah melanggar aturan organisasi. Mudah-mudahan benar ya apa yang dikatakannya. Dan berikut penjelasan dari petinggi PBU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja mengajak beberapa pimpinan dan penang jawab kelembagaan yang relevan untuk bertemu dengan teman-teman wartawan siang ini. Tadi sudah diperkenalkan yang paling kanan ketua tanfidiyah BWNUDKI Pak Samsul Ma'arif Kemudian Rektor UNUSIA Pak Jurya Diantoro Sahabat Nabil Harun Ketua Umum Pak Garnusa Dan Bendara Umum Fatayat Mbak Wilda Bendara Umum Fatayat Dan begini Pertama Sepatutnya Saya mohon maaf kepada masyarakat Luas seluruhnya Bahwa ada Beberapa orang dari Kalangan Nahdutul ulama Yang Tempoh hari Pergi ke Israel Melakukan engagement di sana Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini Kami merasakan hal yang sama Bahwa hal ini Adalah sesuatu yang Tidak patut Di dalam konteks Suasana Yang ada saat ini Nah Kami sudah mendapatkan Konfirmasi Dari Lembaga-lembaga Terkait Di bawah BPNU ini Bahwa Lembaga-lembaga ini Yang personilnya Ada yang berangkat ke Israel itu Sama sekali tidak Tidak tahu menahu Tidak ada Mandat kelembagaan Tidak ada pembicaraan Kelembagaan Sehingga Yang dilakukan oleh Anak-anak yang berangkat ke Israel Tempoh hari itu Adalah tanggung jawab mereka Pribadi Dan tidak terkait dengan Lembaga Nah Perlu saya sampaikan disini bahwa Pertama Kebijakan BPNU Mengenai Engagement Hubungan kerjasama dan sebagainya Adalah bahwa Hubungan kerjasama Kelembagaan Baik Dilingkup domestik Pada level nasional Ataupun lebih-lebih lagi Engagement Internasional Harus melalui BPNU Dan ini sebetulnya ketetapan yang sudah Lama sekali dibuat Sejak Periode yang lalu Semua Engagement Internasional Lebih-lebih Harus melalui BPNU Bahkan Kalau ada pengurus Di daerah Misalnya Tidak mengundang Pejabat Di tingkat nasional Juga harus Melalui BPNU Maka Semua engagement Engagement yang tidak melalui prosedur Tersebut Ini Bukan engagement Kelembagaan Dan organisasi Tidak akan Mengambil tanggung jawab Di dalam engagement tersebut Nah Kebijakan BPNU Mengenai isu Israel Dan Palestina ini Ini sudah jelas Bahwa pertama NU Secara kelembagaan terutama Dan ini juga Kami serukan Kepada seluruh Seluruh kader Terutama Dan juga warga NU Bahwa kita Tidak akan Melakukan Engagement Tidak melakukan Hubungan apapun Dengan pihak Manapun Terkait Israel dan Palestina ini Kecuali Kecuali Untuk Tujuan Tujuan Membantu Rakyat Palestina Tidak boleh Ada tujuan lain Tidak boleh Misalnya Ada tujuan Pengembangan Biasiswa Misalnya Tidak Tidak ada Tujuan Untuk Pengembangan Kegiatan ini Dan itu Tidak ada Satu-satunya Yang diperbolehkan Adalah Yang bertujuan Untuk Membantu Rakyat Palestina Itu satu-satunya Yang Diperbolehkan Dan ini Harus dinyatakan Secara eksplisit Kepada Semua pihak Yang Melakukan Engagement Nah Dalam Suasana Yang ada Saat ini Situasi Yang ada Saat ini Saya kira Sebelumnya Kita sudah Menyatakan Dengan tegas Bahwa kita Menuntut Dihentikannya Segera Kekerasan Gencatan Senjata Dan Upaya-upaya Kita Terus Lakukan Saya bisa Tambahkan Tentang Prinsip Membantu Rakyat Palestina Itu tadi Bahwa Harus Ada Perhitungan Perhitungan Dan Perencanaan Strategis Yang jelas Dan nyata Dengan siapa Melakukan Engagement Hasilnya apa Ini harus Semuanya harus Jelas Jadi tidak asal Jalan Tanpa terlebih dahulu Merencanakan Capaian-capaian Yang Ditargetkan Nah Maka Termasuk Juga Menanggapi Keadaan Saat ini Tuntutan Kita Untuk Dihentikannya Kekerasan Kita Juga Melakukan Langkah-langkah Yang Nyata Dan Strategis Dan Memang Sungguh-sungguh Kita Rancang Untuk Mengarah Pada Kemajuan Upaya Mencari Jalan Keluar Dari Masalah Yang Ada Sekarang Misalnya Dalam Waktu Dekat Kami Sudah Melayangkan Surat PBNU Mengundang Salah Seorang Pejabat Dari Pemerintah Palestina Untuk Datang Ke Indonesia PBNU Akan Memfasilitasi Sebagai Tuan Rumah Untuk Melakukan Engagement Di Indonesia Ini Dengan Berbagai Pihak Untuk Bersama-sama Menggalang Upaya Bersama Dalam Membantu Sekali lagi Membantu Rakyat Palestina Menuju Jalan keluar Dari masalah Yang mereka Hadapi Saat Ini Nah Ada Satu Hal Yang Perlu Saya Tambahkan Juga Bahwa Baru Saja Kami Menerima Informasi Bahwa Ada Ada Satu Lembaga Atau Organisasi Yang Bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim Untuk Perdamaian Yang Membuat Website Rahim.org.id Ya Di dalam Websitenya ini Dia Mencantumkan Bahwa Seolah-olah Bagian Dari Jaringan Organisasi Ini Adalah LBMNU Bahkan Mencantumkan Logo LBMNU Di dalam Websitenya Ya Saya Sudah Melakukan Kvalifikasi Kepada LBMNU Di BPNU Nah Ini Ketuanya Ada di Sini Pak Katanya Si Kiai Ini Mahbub Maafi Ternyata Tidak ada Dengan LBMNU BPNU Tidak ada Dan setelah Dirunut Ternyata Ini Dari LBMNU DKI BPNU DKI Nah Maka Tadi juga Saya sudah Minta Kepada Ketua Tanvidiah DKI Saudara Samsul Marif Untuk Menangkan Kualifikasi Ini Maksudnya Apa Dan Kami Minta Kepada Lembaga Atau Organisasi Yang Bersangkutan Untuk Men Take down Ini Karena Kita Tidak Menginginkan Ada Klaim Yang Tidak Diketahui Oleh BPNU BPNU Nah Saya Kira Ini Satu Sekali Lagi Satu Contoh Bagaimana Kegiatan Kegiatan Dari Lobby Israel Di Berbagai Tempat Di Seluruh Dunia Ini Terkadang Tidak Sensitif Terhadap Konteks Realitas Setempat Sehingga Bukan Hanya Inisiatif Yang Dilakukan Itu Tidak Membantu Apa-apa Terhadap Israel Memangnya Ini Dengan Berangkatnya Lima Orang Ini Citra Israel Jadi Lebih Baik Di Indonesia Kan Enggak Juga Malah Sebaliknya Justru Orang-orang Yang Di Bawa Itu Mengalami Kerugian Karena Kredibilitas Mereka Kemudian Ya Menjadi Terciderai Karena Itu Maka Saya Sendiri Sudah Sejak Lama Melalui Jaringan Komunikasi Yang Saya Miliki Secara Internasional Sudah Menyampaikan Ke Berbagai Pihak Supaya Hendaknya Ya Kepentingan Kepentingan Yang Ingin Melibatkan Khususnya Eksponen Eksponen Nahdutulama Berhubungan Secara Kelembagaan Dengan Otoritas Yang Resmi Dan Harus Dengan Pertimbangan Pertimbangan Yang Matang Dan Juga Mempertimbangkan Mempertimbangkan Sensitivitas Sensitivitas Yang Ada Disputar Inisiatif Yang Dilakukan Nah Ini Saya Kira Penting Untuk Diperhatikan Ya Kita Tahu Bahwa Di Indonesia Ini Juga Ada Beberapa Organisasi Lembaga Yang Beroperasi Sebagai Lobbyist Israel Dan Advokat Israel Melakukan Advokasi Untuk Israel Kita Tahu Dan Saya Minta Ya Mau Gimana Lagi Mereka Punya Kepentingan Silahkan Saja Tapi Saya Minta Dalam Hal Ini Engagement Dengan Berbagai Pihak Khususnya Yang Berada Di Bawah Saya Dalam Tutu Ulama Ya Saya Minta Untuk Melakukan Engagement Resmi Secara Kelembagaan Dengan Mempertimbangkan Sensitivitas Sensitivitas Yang Ada Saya Kira Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Itu ada Lima orang Ada Satu dosen Unusia Ada Satu Dari Pakarnusa Ada Dua orang Dari Fatayat Ada Satu Dari PWNU DKI Menurut Keterangan Yang Kami Himpun Mereka Emang Dikonsolidasi Jadi Ada Yang Mendekati Mereka Satu Persatu Untuk Diajak Berangkat Dan Memang Mereka Disana Programnya Adalah Sekedar Ya Pertemuan Pertemuan Interface Dialog Semacam Itu Disana Dengan Berbagai Pihak Ya Katanya Tanpa Agenda Pertemuan Dengan Presiden Israel Sebelumnya Dan Itu Mendadak Di Adakan Disana Nah Saya Kira Ini Karena Masalah Ketidaktahuan Ketidaktahuan Teman-teman Ini Tentang Konstelasi Peta Dan Sebagainya Karena Ya Mungkin Karena Belum Cukup Umur Atau Bagaimana Sehingga Hasilnya Tidak Seperti Yang Diharapkan Ini Sebetulnya Akibat Dari Tidak Sensitifnya Pihak-pihak Yang Mencoba Melakukan Approach Dan Ini Banyak Sekali Akan Banyak Sekali Yang Akan Berupaya Untuk Menyeret NU Ke Berbagai Agenda Politik Internasional Itu Akan Banyak Sekali Sudah Kita Perhitungkan Sejak Awal Kita Menyusut Satu Set Aturan Yang Bisa Mencegah Ini Maka Kepada Semua Kader Dan Warga Kita Minta Untuk Berhati-hati Dalam Soal Ini Saya Kira Itu Ya Soal Sanksi Soal Sanksi Nanti Kita Serahkan Ini Misalnya Dari Jelas Dari BW NU DKI Akan Melakukan Proses Termasuk Dalam Soal Tadi Itu Keterlibatan LBMNU DKI Tadi Akan Diproses Dan Akan Diberi Sanksi Kita Aturan Kita Sudah Cukup Jelas Dan Rinsi Mengenai Mengenai Kesalahan Dan Sanksi Ini Kalau Bisa Dikatakan Bahwa Mereka Tahu Tidak Tahu Mereka Telah Melanggar Satu Aturan Bahwa Semua Engagement Internasional Harus Melalui BPNU Dan Mereka Begitu Juga Pak Garnosa Dan Fathayat NU Tapi Ala Kulihal Ya Apapun Yang Terjadi Saya Sebagai Ketua Membibu NU Saya Mohon Maaf Atas Kesalahan Yang Dibuat Oleh Teman Teman NU Ini Dan Ya Saya Juga Memohon Maaf Untuk Mereka Kepada Masyarakat Luas Mudah Mudah Persedia Memaafkan Dan Mudah Mudah Tidak Terulang Kembali Saya Ingin Menegaskan Kembali Apa Sebenarnya Apa Isi Dialog Pertemuan Tersebut Secara Khusus Bukan Secara Umum Dan Apakah Dari Pertemuan Tersebut Menghasilkan Perjanjian Perjanjian Yang Dibuat Oleh Keduanya Antara Presiden Dengan Pihak NU Atau Seperti Apa Terima Kasih Ya Seolah Satansial Tidak Ada Yang Strategis Itu Sebab Yang Saya Bilang Bahwa Ini Kreatif Yang Saya Katakan Gagal Karena Tidak Ada Hasilnya Apa Apalagi Perjanjian Ini Itu Dialog Yang Dilakukan Tidak Ada Yang Substansial Untuk Membantu Rakyat Palestina Itu Tidak Ada Itu Masalahnya Nah Sehingga Ya Karena Apa Yang Di Engage Juga Mereka Tidak Tahu Ini Mana Yang Bisa Produktif Untuk Membantu Rakyat Palestina Yang Mana Yang Tidak Tahu Nah Sementara Kalau Kita Punya Pengetahuan Yang Cukup Punya Pertimbangan Yang Cukup Punya Kalkulasi Strategis Yang Cukup Kita Bisa Melakukan Engagement Yang Yang Sungguh Sungguh Apa Namanya Membuat Real Achievement Membuat Kemajuan Yang Nyata Misalnya Kemarin Waktu Kita Bikin Forum R20 Di Bali Bersamaan Dengan G20 Ya Ini BPNU Mengundang Toko-toko Yahudi Juga Rabi-Rabu Yahudi Itu Ada Tiga Orang Yang Kita Minta Untuk Menjadi Pembicara Ada Rabi Alan Brill Dan Rabi Art Green Dari Amerika Serikat Dan Rabi Sylvina Shemeng Dari Argentina Kenapa Mereka Kira-undang Mereka Ini Toko-toko Dari Gerakan Yang Menyebut Dirinya Sebagai Gerakan Masorti Di Lingkungan Yahudi Yang Menyerukan Rekontekstualisasi Ajaran-ajaran Yahudi Yang Selama Ini Menghalangi Perdamaian Seperti Misalnya Ajaran Yang Menyatakan Bahwa Martabat Non-Yahudi Tidak Setara Dengan Yahudi Misalnya Itu Kan Ada Ajaran Seperti Itu Dalam Agama Yahudi Dan Gerakan Masorti Yang Aktifisnya Adalah Tiga Orang Rabai Itu Menyerukan Untuk Mereka Kontekstualisasi Bahkan Meriling Quish Meriling Quish Mencabut Norma-norma Itu Digantikan Dengan Norma Yang Lebih Mendorong Perdamaian Dan Mereka Bicara Tentang Itu Di Dalam Forum R20 Dan Memberikan Dokumen Lengkap Tentang Elaborasi Mereka Tentang Masalah Masalah Itu Ini Strategi Sekali Ya Karena Kenapa Bahkan Di Masyarakat Barat Pada Umumnya Ini Adalah Hal Yang Sama Sekali Tidak Diketahui Jadi Orang-orang Kristen Misalnya Di Amerika Tidak Tau Bahwa Mereka Itu Martabatnya Lebih Rendah Dari Yahudi Tidak Tau Mereka Itu Nah Ini Justru Ada Gerakan Di Dalam Agamawan Yahudi Sendiri Yang Menyerukan Perubahan Norma Ini Supaya Orang Yahudi Bisa Hidup Setara Lebih Harmonis Dengan Mereka Yang Non Yahudi Ini Namanya Strategic Engagement Dan Hasilnya Jelas Buku Ini Kemudian Kita Komplasi Menjadi Buku Kita Terbitkan Dan Mendapatkan Sambutan Yang Luas Yang Luar Biasa Kita Terbitkan Bersama UKM Press Mendapatkan Sambutan Namanya Strategic Engagement Memang Kita Rencanakan Dengan Kalkulasi Yang Matang Kita Enggis Dengan Siapa Soal Apa Hasilnya Apa Itu Semuanya Jelas Nah Ini Yang Kita Minta Diberhatikan Oleh Khususnya Para Kader Dan Warga NU Dalam Soal Ini Dan Oleh Karena Itu BPNU Nah Tentu Lama Secara Organisatoris Juga Telah Menerapkan Aturan Bahwa Semuanya Harus Melalui BPNU Semua International Engagement Harus Melalui BPNU Demikian Terima kasih Cukup ya